Intro Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Mengatakan kebijakan strategis yang diluncurkan Direkturat Jenderal Imigrasi Akan berdampak signifikan terhadap peningkatan di bidang pariwisata Sandiaga berharap dunia kepariwisataan Indonesia akan bangkit di bawah kepimpinan Dirjen Imigrasi yang baru Dikutip dari Kantor Berita Antara dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu 14 Januari 2023 Sandiaga mengatakan Bandara Soekarno-Hatta masuk top 5 di ASEAN dari segi kedatangan Dengan dibukanya kembali lalu lintas internasional di Tiongkok Maka diproyeksikan akan terjadi peningkatan angka kedatangan WNA Ia menambahkan saat ini volume penerbangan internasional semakin tinggi Di tahun 2023 ditarikkan sebanyak 7,4 juta perlintasan masuk luar Indonesia Mencermati potensi yang ada, Sandiaga berharap dunia kepariwisataan Indonesia akan bangkit di bawah kepemimpinan Dirjen Imigrasi yang baru Menyambut pernyataan tersebut, Dirjen Imigrasi Silmi Karim menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang positif dalam peningkatan layanan Silmi menekankan, Imigrasi harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mempublikasikan elektronik visa on arrival atau EVOA Di berbagai tempat yang berpotensi mendorong keterpaparan atau eksposur halayak terhadap produk keimigrasian Imigrasi juga mengupayakan semua pembayaran pelayanan keimigrasian, perizinan, dan bahkan overstay dapat dilakukan secara daring Peraturan Menteri Keuangan atau PMK untuk mendasari pelaksanaan mekanisme tersebut juga akan segera diajukan ke Kementerian Keuangan Selain transformasi dari segi kesisteman, Dirjen Imigrasi merencanakan eksekusi kebijakan Golden Visa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo Golden Visa akan menargetkan WNA dari kalangan menengah ke atas, khususnya pebisnis dan talenta global untuk berkontribusi membangun perekonomian nasional Tim Liputan melaporkan